Yang mau komunikasi, yang mau konsul Yang mau itu temennya, ini yang merekomendasikan kita Enggak, yang mau diopati, yang mau dikonsul yang mana? Yang pertama tadi Oh yang tadi, iya iya Mbak, emang disananya itu jam berapa sekarang? Di Qatar Sekarang jauh-jauh pernah sembilan, bos Mbak udah menikah, ada suami? Enggak ada suami Belum pernah menikah sama sekali? Udah punya anak Punya anak satu Dua Dua, anaknya dimana? Ada di Lombok Oh, berarti udah pisah sama suami? Iya Pisahnya udah berapa lama? Udah lama Udah hampir 10 tahun Udah lama ya? Tapi suami udah menikah lagi? Udah berapa kali dia menikah ya? Berarti sudah berapa kali, Mbak? Belum sekalipun lagi setelah itu? Belum Masih besarin anak Iya, iya Ini yang ingin diketahui apa? Dari mediumisasi Dari konsultasi ini Yang Mbak ingin ketahui Teluhan singkat, Mbak? Teluhanmu apa? Ceritain Ini semua berat, kalau malam, kalau mulai mati, menikah, dan mulai datang kan? Ini yang bisa dia Bagu 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 Soalnya kalau saya ada yang gemblotin memang di belakang, Mbak Gini Jadi makhluknya kayak kera Makhluknya kayak kera, saya lihat berbulu, dia mengendong, mengendongin Mbak Nemplok di belakang Seperti itu, seperti ayam keleperin Iya Pinggang sakit juga enggak pinggang? Pinggang sakit juga enggak pinggang? Tidak sakit, teman-teman berhenti pinggang Iya, karena kakinya tuh Tangannya kebahu, kakinya ke arah pinggang, enggak jepit gitu Jadi Nengkrem gitu, saya lihat Tapi itu ada nenek-nenek juga, selumah nenek-nenek di badan Ya udah, kita mediumisasi aja, kita tanya ya Dari mana? Ngapain? Untuk apa ya? Oke, siap ya, Mbak Mbak, ini makhluknya sudah ditarik Sama Pak Lima Mbak, silahkan tanya-tanya Assalamualaikum Assalamualaikum, Mbak Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Dengan siapa ini? Embe Embe Dia nyebut embe itu apa? Panggilan atau gimana? Embe itu lombok Iya, dimana? Oh, bahasa lombok Iya, iya Ini di markas mata langit Berarti ini mungkin ada kaitan oleh leluhur Mbak Sakinah ya? Asli lombok ya, Mbaknya? Yang buku Sa'i 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 Siapa? Maksudnya siapa Sa'i itu siapa? Sa'i Sa'i Kakak Sa'i Kakak Sa'i katanya Kakak siapa? Ini Kakak Panglima Iya Ini kakak Panglima langit katanya Iya, benar Lalu Tiang Tiang itu saya ya? Iya, tiang itu saya Kamu siapa? Dari dia Iya Wanita itu Dari dia? Ya Baik Baik Tiang baik Tak jahat Ya Kamu yang dambingin Mbak Sakinah Sakit Lelah Yeh Iya, benar Mbak merasakan itu Iya, benar Lelah Sakit Sakit Kalau datang Tiba-tiba sakit Betul Kalau saja Tidak Ada Masalah Keluarga Tidak akan Sampai Jauh Menindahkan Anak-anak Kalau ada masalah Maksudnya bagaimana? Memangnya Mbak dulu sebelum berangkat ke Qatar ada masalah keluarga? Biasa malah masalah keuangan Oh Berarti artinya Mbak pergi ke Qatar itu demi memperjuangkan keluarga? Ya Susah hidup Dipaksakan mencari uang Bagaimana cara supaya bisa berangkat? Karena berangkat pun sulit Untuk biaya Berangkat ke Qatar gak ya sendiri Mbak? Enggak Katakan sulit untuk biaya Sudah dikatakan sulit untuk biaya Lalu yang mau biaya siapa? Nah Masalahnya Sudah berlarut Sampai pada Tingkat tinggi Dimana tubuh sudah lemah Maka Maka Kekuatan itu Semakin besar Meniban Pada Teraganya Maka Seperti membungkuk jalan itu Betul Tegak Terasa berat Pasti nak buat Badannya Itu Membungkuk Karena berat Dari Sosok Makhluk Itu Yang pernah Mendatanginya Makhluk itu Mendatangi Mbak Sakinah Disuruh oleh siapa? Pertama Dari Prahara Dulu Nah yang kedua Prahara rumah tangga? Ya Karena Perpisahannya itu Permasalahan yang sangat Menyakitkan Yang mana? Yang kedua Yang ketat Itu Apa Mbak berapa kali nikahnya? Dua Oh dua kali Berarti Prahara rumah tangga yang pertama Apa yang kedua? Yang kedua ini Yang dimaksud Prahara itu yang kedua? Yang kedua Ya betul Lalu Dari mana lagi? Mengandung huruf S Suami Mbak dulu Namanya siapa? Herman Panjangnya? Harry Hermansah Ada S nya kan? Ya Harry Hermansah Lalu Yang kedua Jadi Antara Mengikat Mengisi Memanfaatkan Tidak setulus hati Oh Paham Mbak? Iya Dia pancara terus Jadi Hanya ingin Mengikatnya Dengan tujuan? Dengan tujuan Supaya Dia itu Bisa dapat Sesuatu Dari dirimu Dirimu yang Bekerja keras Maka Seperti Beban berat Memunggungi Belakang Supaya Walaupun Berjalan ke depan Dia hanya bisa Untuk Mengikuti Mengganduli Jadi Menopang Hidup Tidak mau Berjalan Sendiri Numpah hidup Sama Mbak Makanya Dia itu Digendong Menggendong Seakan Kau Menggendong Sesuatu Yang berat Di Punggungmu Paham Mbak Iya Tujuannya apa? Itu untuk Mengikatnya Pada awalnya Karena Tahu Memanfaatkan Kesendiriannya Saat itu Danda Terus Kesendiriannya Di satu Sisi Dia butuh Perhatian Awalnya Manis Tapi Akhirnya Pahit Karena Pandai Merayu Awalnya Dia terbujuk Oleh Kata-kata Manisnya Padahal Aslinya Itu Kejam Oh my god Jadi Dia bermain Di belakangmu Dengan Ilmu Hitam Seperti Yang Dikatakan Walaupun Berat Dia itu Melakukan Sesuatu Supaya Kau Mau Mengikuti Apa Perkataannya Sampai Akhirnya Kau Sadar Bahwasannya Dia itu Tidak Baik Senang Bermain Perempuan Berarti Untuk Menundukan Mbak Dulu Tidak Murni Cinta Tidak Pakai Ilmu Biar Mbak Tunduk Jadi Berat Badanmu Berpengaruh Dari Sosok Itu Jangan Kau Lagi Pikirkan Dia Oh Ya Kalau Mikirin Nanti Makruknya Kayak Merasa Diundang Gitu Makin Memberati Mbak Kau Mesti Mengingatnya Apa Mama Semanganya Cuma Kan Mikir Anak Yang Dia Mikirnya Kenapa Laki-laki Ini Tidak Tanggung Jawab Kan Punya Anak Gitu Emang Salah Ya Tidak Boleh Mikirin Kalau Kalau Memikirkan Tanggung Jawab Kalau Dia Sudah Pergi Tidak Mungkin Dia Mau Bertanggung Jawab Kalau Dia Bertanggung Dia Tidak Akan Pergi Itu Mbak Poinnya Mbak Ya Ya Jadi Yang Kau Pikirkan Itu Penyesalan Penyesalan Kenapa Kau pergi Meninggalkan Anak-anak Dan Diriku Itu Yang Menjadi Punggungmu Terasa Berat Akhirnya Dia Terus Menggandulimu Maka Yang Kau Lihat Itu Sosok Makhluk Kerah Hitam Berdulu Yang Menggemblok Di belakang Punggungnya Itu Lagi Kayak Gurelan Itu Emangnya Mbak Pernah Lihat Mbak Pernah Lihat Makhluk Seperti Gurela Berarti Panglima Yang Lihat Tadi Terus Ada Makhluk Apa Lagi Yang Kiriman Dari Perhara Rumah Tangganya Ya Itu Sada Kalau Saya Perempuan Yang Kau Lihat Tadi Perempuan Perempuan Dua Nenek Oh Iya Manggilnya Apa Ya Dia Itu Mudah Sekali Dipengaruhi Oleh Kata Kata Jangan Lagi Terpucuk Rayuan Laki Laki Ini Nenek Namanya Nenek Siapa Orang Lombok Manggilnya Apa Nenek Kan Ya Papu 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 Manggil Papu Boleh Oh Ya Jadi Papu Mendampingi Mbak Nantinan Solusinya Harus Dibersihkan Beliau Jawabati Biar Kebuka Lagi Auranya Sudah Gelap Sekali Sudah Terkutup Karena Bebannya Itu Dia Itu Susah Tidak Punya Uang Tidak Jadi Perkara Berat Dalam Susah Susah Yaitu Kalau Dia Disakiti Seseorang Itu Yang Melekat Dalam Duduk Karena Untuk Dia Itu Uang Itu Mudah Dicari Dia Bisa Kuat Dalam Tenaga Tapi Dia Tidak Kuat Menahan Batin Batin Gitu Mbak Kira-kira Paham Ya Mbak Apalagi Tanya Itu Udah Udah Kemakan Ke Fisik Itu Yang Semakin Melemahkan Dirinya Maka Dia Pun Kekuatannya Tidak Sekuat Dulu Sekarang Itu Mudah Lelah Dan Berjalan Pun Terasa Berat Tidak Bisa Cepat Dan Tepat Dalam Bekerja Ya Takutnya Nanti Lama-lama Tidak Berpengaruh Kepada Bekerja Takutnya Nggak Bisa Jalan Nanti Kalau Dibiar-biarin Lama-lama Kalau Nggak Segera Ditangani Bisa Lumpuh Nanti Mbak Hati-hati Hati-hati Bawa Diri Ingatkan Satu Saja Dalam Hidup Bahwasannya Tuhanmu Bersamamu Pikirkan Saja Yang Nyata Di Depan Matamu Jangan Pikirkan Dia yang Pergi Meninggalkan Mbak Itu Mbak Paham ya Pernyatanya Kamu bisa Membesarkan Anak-anak Terbukti Sampai saat ini Kau bisa Bertahan Jauh Dari Keluarga Terus Papu Itu kan Arah yang Pertama Ada lagi Nggak Arah lain Beban Itu Terwujud Dari Sosok Kehidupan Pribadinya Saja Untuk Masalah Dari Yang Lain Tidak Jadi Pengaruh Besar Dalam Kehidupannya Walaupun Ada yang Jahat Ya Tidak Biasa Saja Macar Nama Hidup Nggak Selalu Sependapat Orang Jadi Yang Membebani Mbak Itu Pikiran Mbak Sendiri Mental Mbak Itu Harus Dari Dimana Laki Laki Itu Mempunyai Pemakai Untuk Dirinya Yang Menempel Kepada Dirimu Ini Terjadi Setelah Kau Berhubungan Dengan Orang Itu Orang Itu Siapa Apakah Mantannya Setelah Dia Terpisah Tapi Sebelum Terpisah Apakah Sudah Ada Gangguan Apa Gangguannya Dikirin Setelah Mereka Pisah Sejak Sejak Bertemu Pun Prahara Itu Sudah Ada Pas Sudah Pisah Pun Makruknya Masih Nempel Di Badannya Ya Itu Dipastikannya Ada Bagaimana Bagaimana Sudah Diketahui Ya Itulah Mata Dari Perjalanannya Ada Yang mau Ditanyain Lagi Berarti Suhusunya Harus Dibersihkan Dada Suka Sakit Dadanya Suka Sakit Dada Itu Terasa Berat Terasa Berat Dada Seperti Ada Yang Tertusuk Bahkan Terkadang Pikiran Pun Tidak Bisa Tenang Entah Apa Yang Dipikirkan Ada Pertanyaan Lagi Pak Ada Pertanyaan Lagi Sudah Sudah Diketahui Apa Masalahnya Tinggal Solusinya Kalau Solusinya Harus Bersingin Kata Kau Lima Harus Di Ya Kalau Ada Kemudahan Harus Segera Di Diobatin Segera Diobatin Ini Kata Papu Juga Gitu Ya Papu Ya Jadi Papu Ini Dari Leluhur Mbak Sakina Dari Arah Ibu Atau Ayah Jalurnya Dari Perjalanan Kesulitannya Karena Benar Benar Jauh Dari Kebahagiaan Pada Pada Masa Itu Sulit Dan Jauh Dari Keramaian Kampung Mbak Sepi Ya Iya Betul Di Lombok Ini Dari Leluhur Kampung Mbak Hati Hati Hati-hati Katanya Apalagi Pesannya Mbak Papu Udah Ya Sudah Itu Udah Mbak Kalau Gak ada Ditanyain Lagi Udah Ya Udah Terima kasih Ya Pak Bu Atas Informasinya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Maruk Maruk